Akibat diterjang banjir bandang, akses menuju wisata air terjun Madakaripura di Kabupaten Probolinggo terputus. Akibat kejadian ini, petugas harus menutup total area wisata. Dari informasi yang dihimpun, amrolnya akses menuju air terjun Madakaripura ini terjadi pada Sabtu sore. Hujan deras dengan waktu yang lama di wilayah kecamatan Lumbang dan Sukapura membuat debit air sungai meningkat. Besarnya debit air disertai banyaknya tumpahan material membuat jalur menuju air terjun tergerus hingga mengakibatkan amrol dan terputus. Amrol dan terputusnya akses menuju air terjun ini berada di tiga titik dengan total panjang mencapai 300 meter. Selain itu, luapan aliran sungai juga membuat jalur pipa air bersih ke sejumlah desa terputus, salah satunya desa Negoro Rejo. Ini kalau menuju akses air terjunnya sendiri, bisa atau tidak? Atau putus total? Kalau air terjunnya sekarang itu tidak fungsi, tapi tidak putus air terjunnya, cuma yang diputus jalan setapaknya itu. Berarti kesana aksesnya putus total ya? Putus total. Akses peserta tutupnya? Total. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!